Kini kita akan belajar proses yang ketiga, yakni yang bernama isotherm. Nah, kalau kita lihat sekali lagi dari persamaan gas ideal bahwa PV sama dengan NRT, maka apabila proses perubahan tersebut terjadi pada suhu yang tetap, maka dapat dituliskan bahwa nilai tekanan dikalikan volume bernilai konstan. Atau dapat dituliskan bahwa tekanan sama dengan suatu konstanta dibagi dengan volume. Nah, jadi kalau kita gambarkan proses isotherm ke dalam grafik tekanan terhadap volume, maka kita dapat lihat semakin besar volume, maka tekanan semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil volume, maka tekanan semakin besar. Jadi, kita dapat menggambarkan secara grafik bahwa ini adalah proses isotherm. Grafiknya melangkung seperti ini. Nah, ada hal yang sangat spesifik pada proses isotherm. Jadi, dari arti katanya isotherm, artinya adalah bahwa suhu akhir dan suhu awal di sini sama. Nah, istimewanya ketika proses isotherm ini berlangsung adalah bahwa nilai dari perubahan energi dalam pada proses ini 0. Hal ini tentu terjadi karena suhu akhir dan suhu awal sama. Jadi, kalau kita hitung dengan perubahan energi dalam yang adalah F per 2NR delta T, delta T bernilai 0 karena suhu akhir dan suhu awal sama tadi, jadi delta U-nya 0. Nah, sekarang bagaimana menghitung usaha dan juga kalor pada proses ini? Nah, baik. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa ketika kita punya grafik antara tekanan dan volume, maka luas di bawah grafik ini adalah nilai usaha. Nah, sekarang kalau kita lihat pada proses isotherm, di sini kurvanya tidaklah berupa bentuk yang teratur seperti isobar, namun melangkung. Nah, untuk mencari suatu luas dari kurva yang melengkung ini, maka kita dalam hal ini akan menggunakan bantuan proses integral. Jadi, usahanya di sini, yakni sama dengan integral dari tekanan dikali dv. Nah, kita akan coba perhitungkan sekarang, jadi di sini luasnya kalau misalkan dari V1 ke V2, maka integral dari tekanan terhadap dv mulai dari V1 sampai dengan V2. Nah, di sini kita harus nyatakan tekanan terhadap V2, kita tahu bahwa BV sama dengan nRT atau tekanan sama dengan nRT per V. Jadi, integral dari nRT per V dv. Nah, ini nilai nRT kali R kali Tnya adalah tetap kita boleh keluarkan tinggal integral dv per V. Nah, kalau kita sudah belajar di kalkulus, di matematika, maka integral dv per V adalah logaritma natural dari V, jadi dengan batas V1 sampai dengan V2. Maka, di sini nilai usahanya dapat kita hitung, yakni sama dengan, kita tulis di sini, n dikali R dikali T, lan V2 per V1. Nah, ini adalah nilai usaha pada proses isotherm. Sekarang, kita kembali kepada kalor dari proses isotherm. Nah, dari hukum pertama termodinamika kita mendapati bahwa kalor dikurangi usaha sama dengan delta U. Maka, apabila proses isotherm tadi, kita sudah belajar bahwa perubahan energi dalamnya sama dengan 0, maka nilai kalornya dari sini kita dapati harganya sebesar nilai usahanya tadi. Jadi, jadi juga sama dengan n dikali R dikali T dikali lan V2 per V1. Nah, ini adalah proses isotherm. Nah, satu lagi yang akan kita bahas, ya ini proses adiabatik. Proses adiabatik adalah suatu proses yang sangat lamban, di mana dianggap di sini kalor pada proses tersebut bernilai 0. Nah, pada proses adiabatik, sebenarnya yang terjadi adalah ketika volume bertambah, maka tekanan dan suhu mengalami penurunan. Jadi, untuk menggambarkan proses adiabatik ke dalam diagram tekanan volume ini, kita akan dapati hasilnya juga mirip seperti isotherm, tapi dia akan lebih melengkung ketimbang yang isotherm. Nah, di sini persamaan antara tekanan volume dapat kita tuliskan bahwa tekanan dikalikan volume pangkat suatu bilangan gamma sama dengan konstan. Jadi, antara keadaan awal dan keadaan akhir dapat kita hubungkan P1, V1 pangkat gamma sama dengan P2, V2 pangkat gamma. Nah, sebenarnya apa itu gamma? Kita akan mengingat sebentar pada proses isobar dan isocoric atau isovolume. Kita tahu pada proses isobar, kalor untuk proses tersebut sama dengan delta U ditambah W atau yang nanti kita akhirnya akan dapati F2 nR delta T ditambah nR delta T. Nah, di materi sebelum ini kita belajar bahwa kalor pada proses isobar juga sama dengan jumlah mol dikali kalor jenis molar pada tekanan tetap atau C besar P dikali delta T. Nah, ini sama dengan F2 tambah 1 dikali nR delta T. Kita lihat bahwa nilai delta T di sini bisa kita coret, terus N juga kita coret. Jadi, kita belajar bahwa kalor jenis molar pada tekanan tetap atau CP sama dengan F2 tambah 1 dikali tetapan umum gas R. Nah, sementara pada proses isovolume, proses isovolume nilai usahanya 0 sehingga kalornya sama dengan delta U, jadi F2 nR delta T. Lalu nilai kalor ini dapat kita juga tuliskan, yakni jumlah mol dikali kalor jenis molar pada volume tetap atau CV kali delta T. Nah, kalau itu sama dengan F2 nR delta T, maka kita bisa coret delta T, juga bisa coret N, sehingga akhirnya kita dapati bahwa kalor jenis molar pada volume tetap sama dengan F2R. Nah, gamma atau tetapan yang kita gunakan pada hubungan tekanan volume proses adiabatik adalah perbandingan antara kalor jenis molar pada tekanan tetap dengan kalor jenis molar pada volume tetap. Sehingga nantinya kita akan dapati bahwa nilai dari gamma di sini, saya tulis di sini, sama dengan F2 tambah 1 dibagi F2 atau F2. Nah, ini tergantung dari jenis gasnya. Sekali lagi, kalau misalkan pada gas monoatomik, maka nilai Fnya 3, jadi nilai gamma-nya adalah 5 per 3. Kemudian, pada kasus diatomik, nilai derajat kebebasannya 5 berarti nilai gamma-nya sama dengan 5 plus 2 dibagi 5, 7 per 5. Nah, ini adalah nilai gamma yang akan kita gunakan untuk tadi persamaan tekanan volume pada proses adiabatik. Nah, sebenarnya kita dapat menggunakan persamaan gas ideal untuk mencari antara suhu dan volume, yang nanti kita akan dapati juga bentuknya adalah T1 dikali V1 pangkat gamma-1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma-1. Nah, ini kedua persamaan tekanan volume dan suhu volume pada proses adiabatik yang perlu untuk kita ketahui. Nah, kita kembali pada proses adiabatik. Jadi, proses ini sekali lagi, proses yang tidak memiliki kalor atau tidak ada kalor yang terlibat dalam proses itu. Jadi, terjadinya sangat pelan sekali. Nah, untuk perubahan energi dalam tidak ada masalah karena ini hanya tergantung dari keadaan akhir dan awal, jadi apapun tetap yakni sama nilainya F2 dikali N dikali R dikali T2 min T1. Jadi, sekali lagi, kalau kita misalkan punya proses termodinamika yang keadaan awal dan akhirnya sama, bagaimanapun terjadinya proses dari keadaan satu ke dua itu melalui proses apapun, asal keadaan awal dan akhirnya sama, maka mereka akan memiliki perubahan energi dalam yang sama. Nah, ini yang harus kita mengerti. Nah, sekarang kita akan mencari usaha pada proses adiabatik. Kita akan kembali ke hukum pertama termodinamika, yakni kalor dikurangi usaha sama dengan perubahan energi dalam. Nah, jika pada proses adiabatik di sini nilai kalornya 0, maka usaha di sini sama dengan minus dari perubahan energi dalamnya. Nah, akhirnya, kalau kita misalkan buat satu kesimpulan secara keseluruhan, jadi ada proses isobar, isovolume, lalu isotherm, dan adiabatis, maka kita dapat tuliskan di sini untuk delta U, lalu untuk kalor dan W, dengan mengingat bahwa kalor dikurangi usaha sama dengan delta U. Maka pada proses isobar, perubahan energi dalamnya F per 2 nR delta T atau F per 2 P kali V, P kali delta V. Nah, kalornya atau usahanya dulu P dikali delta V atau nR delta T. Nah, nilai dari kalornya di sini dari persamaan hukum pertama termodinamika sama dengan delta U ditambah W. Jadi, mereka ada semua nilainya pada proses isobar, yakni delta U, kalor, dan juga usaha. Nah, sekarang yang kedua adalah isovolume. Isovolume kita langsung nilai usahanya 0, perubahan energi dalam masih sama F per 2 nR, delta T selalu. Nah, kalornya adalah bernilai sebesar delta U, jadi dari sini. Jadi, pada proses isovolume atau isokorik, kita hanya punya perubahan energi dalam dan kalor. Kemudian, pada proses isotherm, delta U-nya 0. Lalu, usahanya kita tadi sudah pakai rumus integral, nRT, lalu V2 dikurangi V1. Nah, kalornya bagaimana? Kalau tadi delta U-nya 0, berarti kalornya sama dengan nilai usahanya tadi. Nah, ini pada proses isotherm, di mana perubahan energi dalamnya 0. Nah, yang terakhir adalah adiabatis. Adiabatis di sini kalornya 0, delta U-nya selalu sama F per 2 nR delta T, lalu nilai usahanya sama dengan harga minus dari delta U. Nah, jadi ini semoga bisa membantu kita untuk melihat lebih jauh mengenai proses-proses yang ada dalam termodinamika secara keseluruhan. Selamat menikmati.